Samuel Huta Barat ayah almarhum Brigadir Nobrianca Joshua Huta Barat mengaku terkejut dengan putusan Makam Agung atau MA terkait pengurangan hukuman Verdi Sampo CS Samuel Huta Barat terkejut lantaran tidak mengetahui adanya persidangan kasasi di Makam Agung ia justru mengetahui kabar tersebut dari awak media yang menghubunginya untuk meminta tanggapan sebagai informasi Verdi Sampo lolos dari pidana mati menjadi seumur hidup sementara Putri Chandrawati juga mendapat keringanan hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara hukuman terhadap Riki Rijal turut disunat dari 13 tahun menjadi 8 tahun bui sementara itu kuat Maruf mendapat keringanan hukuman dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara begitu kami dengar bahwa putusan Makam Agung hukuman Verdi Sampo dikurangi menjadi seumur hidup ini ibarat petir di siang bolong ujar Samuel kami sangat terkejut mendengarnya sejak awal Samuel dan keluarga tak menyangka Verdi Sampo CS akan mendapatkan diskon hukuman dari ma ia turut menyayangkan sidang putusan kasasi di ma tak disiarkan secara langsung kami dari awal tidak ada menginginkan hal seperti ini terjadi ungkap Samuel kami dari awal pengadilan tinggi memperkuat keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan kami sangat berharap di Makam Agung akan disiarkan secara langsung ternyata cuma senyap makanya saya bilang dari awal kami mendengar berita ini ibarat petir di siang bolong tidak ada awan tidak ada angin ada petir bahwa Verdi Sampo sudah dikurangi hukumannya tandasnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya dua